Jadi di sini saya mewakili Kak Ecah, karena Kak Ecah seharusnya sharing pada sesi ini, tapi beliau sedang berhalangan untuk sharing, suasananya kurang kondusif, jadi saya mewakili Kak Ecah dulu, tapi teman-teman jangan khawatir, nanti Kak Ecah akan sharing materinya melalui video, teman-teman juga bisa akses itu. Jadi apa yang mau di-sharingin Kak Ecah, teman-teman bisa putar nanti dari videonya. Jadi di sini saya mau sharing mengenai entrepreneur di bidang industri food and beverage, tapi kalau tadi saya sempat dengar ada beberapa teman yang bisnisnya itu bukan food and beverage, tapi nanti ada beberapa poin yang saya akan jelaskan, ataupun Kak Ecah nanti juga akan sharing melalui video itu, yang bisa sebenarnya di-implementasikan secara general buat teman-teman. Di sini saya mau mulai dulu, saya izin share screen, boleh? Baik, boleh, silakan Kak. Oke. Apakah sudah terlihat di layarnya teman-teman? Sudah, sudah kelihatan. Oke, siap. Jadi di sini sebenarnya memang fokusnya entrepreneur dalam bisnis food and beverage, tapi nanti ada satu part mengenai bisnis plan, teman-teman bisa pakai materi ini atau sharing saya dan Kak Ecah nanti, itu secara general. Nggak harus di bisnis food and beverage saja sebenarnya. Tapi untuk introduction di awal, saya sebenarnya ingin tahu dulu sih, untuk menyampaikan frekuensi antara saya, mungkin Kak Ecah, Kak Bobi, dan teman-teman semuanya. Di sini saya mau tanya ke teman-teman yang hadir di Zoom ini, menurut teman-teman, bisnis food and beverage itu apa sih? Jadi, supaya kita satu frekuensi dulu. Ada yang mau volunteer menjawab mungkin? Ya, silakan teman-teman ya, para peserta yang sangat-sangat keren, bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ivana. Menyalakan mic-nya ya, terlebih dahulu. Boleh, langsung di-unmute aja, boleh. Oke, silakan ayo. Food and beverage itu apa sih menurut kalian? Kita di sini santai aja ya, Kak. Ya, betul-betul. Kita santai aja, kita share. Jadi, nggak usah takut, nggak usah tegang, silakan ya. Yang mau berbicara, dinyalakan dulu mic-nya. Atau saya mau dengar dari suaranya Givi, nih? Mungkin food and beverage itu bidangnya tentang minuman dan makanan dan sejenisnya. Oke, berarti bisnis yang jualnya makanan dan minuman atau sejenisnya gitu ya, Givi, ya? Begitukah? Iya, Kak. Oke. Kalau dari yang lain, mungkin saya mau dengar suaranya cowok deh, satu lagi. Steven? Steven Taslin? Menurut Steven apa nih, bisnis food and beverage itu? Menurut saya itu, bisnis food and beverage adalah bisnis menjual makanan. Menjual makanan dan minuman. Oke. Kalau gitu, saya tanya buat semuanya, apakah teman-teman setuju dari jawabannya Givi dan Steven? Kalau setuju, boleh kasih thumbs di Zoom-nya atau kasih emoticon apapun, supaya saya tahu apakah pernyataannya Givi dan Steven ini disetujui oleh semua pihak? Bolehkah? Bolehkah? Ayo, teman-teman. Tamsnya mana nih? Ayo. Oke. 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 Mayoritas berarti setuju ya bahwa bisnis food and beverage itu adalah bisnis yang menjual makanan dan minuman. Oke. Saya lanjut dulu. Tapi, sebenarnya ada yang sedikit terlewatkan di benaknya banyak orang tepatnya. Mungkin ketika orang ngomong bisnis food and beverage, itu fokusnya hanya, oh iya, bisnisnya jualan makanan, oh iya, bisnisnya jualan minuman. Tapi, sebenarnya bisnis food and beverage itu tidak hanya jual makanan dan minuman, tetapi dia juga menawarkan jasanya. Jadi, teman-teman harus pahami bahwa kesuksesan bisnis food and beverage itu kunci utamanya kita nggak boleh fokus aja ke produknya kita, makanan atau minumannya aja. Tetapi, kita juga harus fokus ke bagaimana kita melayani customer kita. Atau poin jasanya atau servicenya itu juga harus menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam bisnis food and beverage. Jadi, kita samakan frekuensi dulu bahwa bisnis food and beverage enggak hanya cuma jual makanan dan minuman, tapi dia juga harus fokus ke servicenya atau jasanya. Karena materinya kita ini adalah membahas tentang entrepreneur dalam bisnis food and beverage. Tadi bisnis food and beverage sudah dibahas secara definisi. Sekarang saya mau dengar dari teman-teman, entrepreneur itu siapa sih? Kira-kira siapa sih itu yang disebut sebagai entrepreneur? Ada yang mau menjawab? Atau saya mau tunjuk lagi? Boleh nih, Kak. Soalnya masih malu-malu. Oke, malu-malu ya. Saya mau dengar dari suaranya Lionel Chan. Lionel Chan, adakah di situ? Iya, Kak. Oke, menurut Lionel, entrepreneur itu siapa sih Lionel? Kalau pertanyaannya entrepreneur siapa, saya kurang ngerti, Kak. Oke, enggak ngerti. Kalau Lionel disebutkan entrepreneur yang ada di penanya, Lionel apa? Bisnis. Bisnis, oke. Berarti kalau Lionel berpikiran bahwa entrepreneur itu pasti bisnis gitu ya, Lionel? Iya, Kak. Oke, thank you Lionel. Kalau Jesslyn Helen? Jesslyn Helen? Oke, kalau menurut Jesslyn? Entrepreneur siapa sih, Jesslyn? Kayak semacam bos atau wira usahawan gitu. Bos atau wira usahawan? Oke. Thank you, Jesslyn. Karena ini cukup beragam. Karena ini ada yang recent ada. Boleh, 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 boleh. Ananda Brandon. Saya tolong dibantu ya. Oke, Ananda Brandon. Entrepreneur itu bahasa Indonesia-nya wira usaha. Sedangkan kalau maknanya itu, ya ada hubungannya dengan kapitalisme. Karena kan wira usaha itu kayak misalnya itu bekerja sendiri kan. Kayak membuat usaha sendiri. Wira usaha itu ya kayak bikin, bikin apa tuh, bikin restoran lah atau usaha ekonomi sendiri tanpa kayak pengaruh perusahaan lain. Kayak swasta gitu loh. Oke. Dan juga kapitalisme itu kan ya itu kan kayak swasta. Habis itu ada apa tuh, mereka bayar orang-orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Dibayar gaji gitu. Oke. Mungkin yang saya bisa rangkum dari Ananda Brandon ini, maksudnya entrepreneur itu orang yang kerja sendiri, tapi dia buka lapangan usaha buat orang lain. Gitu bener ya? Kalau kesimpulannya dari penjelasannya, apakah benar seperti itu? Iya. Oke. Berarti orang yang bekerja sendiri, dia wira usahawan gitu ya, yang mana dia membuka peluang pekerjaan buat orang lain. Jadi dia yang menggaji orang lain gitu. Menurut Ananda Brandon. Ada lagi yang mau jawab atau kasih pendapatnya tentang entrepreneur itu siapa sih? Ada? Ayo teman-teman, bisa bersuara ya. Atau mungkin kalau malu-malu bisa tulis di ruang chat aja. Iya boleh, tulis di ruang chat juga boleh. Kita bacakan sama-sama ya, Kak. Karena cukup banyak definisi yang dipahami oleh banyak orang ya tentang entrepreneur itu apa. Jadi saya di sini mau samakan dulu frekuensinya. Supaya nggak beda-beda nih pengertiannya nanti. Apa nih? Richie. Richie Sidarta. Menurut Richie apa nih Richie? Tentang entrepreneur, Pak. Ya kan? Betul. Entrepreneur itu apa? Menurut saya entrepreneur itu sebuah proses untuk seseorang membuat sebuah perusahaan. Sudah? Oke, berarti sebuah proses ya menurut Richie? Oke, tadi Richie bilang entrepreneur itu sebuah proses. Bukan siapa tapi dia adalah prosesnya. Oke, saya mau dengar satu lagi dari, ini saya bingung bacanya, Fadien Portino. Benar? Apakah saya salah dalam melafalkan namanya? Benar. Oke. Menurut Fadien apa? Atau siapa sih entrepreneur itu? Mungkin entrepreneur itu dia adalah seseorang yang menciptakan atau membuat suatu ide produk yang dijual mungkin. Oke, berarti dia menciptakan sesuatu terus habis itu dijual gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu. Siapakah entrepreneur itu? Entrepreneur itu benar katanya teman-teman. Dia itu sebenarnya seorang wira usaha, pebisnis, pedagang, atau orang yang berjualan sebenarnya. Tetapi dia itu bukan hanya sekedar wira usahawan biasa, atau pebisnis biasa, atau pedagang biasa. Tapi dia punya pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda itu apa sih? Pola pikirnya dia itu seorang entrepreneur itu harus berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, dia itu enggak kehabisan akal lah istilahnya. Dia harus cari tahu dulu sesuatu yang sekarang lagi mungkin mau nge-hype-nge-hype apa sih? Kemudian sesuatu yang unik apa sih? Sesuatu yang mau boom apa sih? Itu yang selalu dia pikirkan. Jadi, cara berpikirnya dia itu kreatif dan inovatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang entrepreneur itu pasti punya motivasi yang jelas. Jadi, motivasinya dia boom. Kalau mau berbisnis, motivasi atau goalsnya itu jelas. Dan dia itu fokus. Jadi, kalau yang dimaksud fokus di sini, ketika dia mau memulai bisnisnya, seorang entrepreneur itu pasti punya milestone atau goals yang harus dia capai. Dia punya target yang jelas. Makanya ada poin yang terakhir di sini, terusnya bertarget dan disiplin. Dia harus punya target, tapi dia juga punya niat yang disiplin untuk menjalani atau mencapai targetnya tersebut. Dan seorang entrepreneur itu harus punya yang namanya calculate risk taker. Jadi, ketika dia mengambil sebuah decision atau mengambil sebuah keputusan, dia itu enggak hanya sembrono. Tapi seorang entrepreneur itu akan mempertimbangkan banyak hal yang mana pertimbangan tersebut itu sudah terukur semuanya. Jadi, bukan cuma asal jalan, asal ambil, asal berbisnis. Tapi dia harus mempertimbangkan dan itu masuk ke dalam kalkulasi perhitungan dia. Itulah adalah seorang entrepreneur. Jadi, memang benar yang dikatakan oleh teman-teman, dia itu berusaha sendiri. Jadi, dia enggak ikut orang lain. Dia akan menjual produknya sendiri, bahkan dia bisa menggaji orang lain. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ananda, kalau enggak salah. Ananda Brandon. Mengatakan bahwa dia itu berjualan sendiri. Wira usahawan, memang benar. Tetapi, wira usahawan yang seperti apa yang bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai entrepreneur adalah orang-orang yang punya cara berpikir atau kata-katanya tadi siapa ya yang bilang berproses. Cara berprosesnya harus punya empat hal ini. Dia harus kreatif dan inovatif. Kemudian, dia harus punya motivasi dan punya fokus yang jelas. Terus, semuanya itu terukur dengan jelas karena dia kalkulasi risk taker. Dan yang terakhir, dia harus punya target dan harus disiplin untuk mencapai targetnya. Itu baru bisa dikatakan sebagai seorang entrepreneur. Kemudian, seorang entrepreneur ini, karena tugasnya banyak banget ya. Karena tadi, harus kreatif, harus inovatif, harus punya target, kemudian harus disiplin. Kan banyak banget nih yang harus dipikirin oleh seorang entrepreneur. Makanya, dia butuh yang namanya sebuah catatan. Nah, catatan itulah yang mungkin, atau bukan catatan aja ya, atau tools, alat, sebuah alat untuk membantu dia supaya menggather semua pemikirannya itu dan terfokus. Toolsnya, atau catatan itu, biasanya disebut dengan B-Plan, atau bisnis plan. Sebelum seorang entrepreneur itu menjalankan bisnisnya, biasanya dia akan membuat bisnis plan terlebih dahulu. Nah, bisnis plan itu apa sih? Bisnis plan itu adalah, ini kata kuncinya, apa sih yang disebut dengan bisnis plan? Kata kuncinya adalah sebuah catatan atau notes. Jadi, bisnis plan itu berarti semua hal yang kalian pikirkan itu kalian catat, kalian notes, yang kemudian disusun oleh seorang entrepreneur itu menjadi sebuah rencana atau planning. Jadi, segala pemikirannya dia catat dulu, kemudian dia susun supaya itu menjadi sebuah rencana yang terintegrasi semuanya, atau rencana yang berkelanjutan. Nah, setelah rencana itu dituliskan secara rapi, dia butuh divisualisasikan. Divisualisasikan ini bentuknya seperti apa? Boleh kalian ketik, boleh kalian gambar, boleh kalian tulis, apapun hal itu, yang penting bisa dilihat. Itu divisualisasikan. Kenapa sih kok harus divisualisasikan, kak? Karena gini, kalau misalnya kita hanya ngomong, hanya secara verbal saja, kita itu gampang lupa. Tetapi kalau kita mencatat, menulis, menggambar, atau apapun yang kita bisa lihat, itu kita bisa review lagi, kita bisa flashback lagi, kita bisa ingat-ingat lagi dengan melihatnya. Jadi, bisnis plan itu harus divisualisasikan. Nah, tujuannya buat apa? Bisnis plan itu dibuat sebagai pedomannya seorang entrepreneur itu. Karena yang dipikirkan banyak, makanya harus ada catatan yang tervisualisasi supaya jadi pedoman atau guideline-nya dia dalam berproses atau berbisnis nanti ke depannya. Jadi, kalau bisnis plan-nya sudah jadi, ketika jalan, di tengah-tengah lupa, apa ya kemarin visinya kita, balik lagi buka bisnis plan-nya. Oh, ternyata visinya kita ini. Meriminder kita lagi. Jadi, bisnis plan itu adalah sebuah catatan atau notes dari segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kemudian oleh seorang entrepreneur itu disusun menjadi sebuah rencana atau planning yang pastinya harus tervisualisasikan entah dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun diketik di HP ataupun gadget lainnya, yang mana digunakan sebagai pedoman atau guideline ketika seorang entrepreneur itu mulai berproses dalam bisnisnya. Itu adalah yang dimaksud dengan bisnis plan. Nah, sekarang kita mulai lanjut deh. Kalau bisnis plan, secara definisi kita sudah paham bahwa itu adalah guideline-nya seorang entrepreneur. Kenapa sih kok bisnis plan itu harus dan wajib dibuat oleh seorang entrepreneur, apalagi bidangnya food and beverage? Kita mau masuk ke kata kunci yang pertama, kejelasan atau clarity. Di sini tujuannya dibuat bisnis plan supaya semuanya jelas, semuanya tervisualisasikan dengan jelas. Jadi seorang entrepreneur, karena pemikirannya harus banyak, dia itu perlu kejelasan di bagian-bagian yang ada dalam bisnisnya. Sehingga bisnis plan itu berguna untuk memberikan kejelasan. Nggak hanya bagi entrepreneur-nya sendiri, tapi bagi orang yang nanti dia hire untuk bekerja bersama dia, bisnis plan itu bisa menjadi sebuah kejelasan mereka harus ngapain sih dalam bisnis tersebut. Sebuah kejelasan. Makanya kita butuh bisnis plan. Kemudian itu, kemudian setelahnya bisnis plan itu berguna untuk presentasi, cari investor, dan cari partner. Kenapa kok presentasi, cari investor, cari partner butuh bisnis plan? Kita mulai flashback lagi ya ke belakang. Sebuah bisnis pasti butuh modal. Benar ya? Semua setuju, semua bisnis, apapun itu bisnisnya, pasti butuh modal. Modal yang paling besar apa? Ya pasti secara material, atau uang, atau modal secara keuangan, minansial. Tetapi selain itu, pasti butuh modal-modal lain yang di luar keuangan. Yang penting, sebuah bisnis itu pasti butuh yang namanya modal. Gimana ketika kita nggak punya modal? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu cari investor, cari partner, supaya kita punya modal untuk menjalankan bisnis plan, untuk menjalankan bisnis tersebut. Gimana caranya cari investor, cari partner? Apakah hanya bisa cuma, yaudah sharing aja, yaudah cerita aja, eh aku mau buka bisnis loh, kamu mau invest nggak? Itu nggak segampang itu, teman-teman. Jadi, ketika kita mau mencari investor atau partner, supaya mereka benar-benar trust sama kita, supaya mereka juga paham bisnis apa yang mau kita buat, makanya kita butuh mempresentasikan dari bisnis plan yang kita sudah setting atau sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi, tujuannya bisnis plan untuk mempresentasikan konsep bisnis kita secara keseluruhan kepada baik itu investor ataupun partner, gunanya apa? Supaya mereka bisa trust sama kita, mereka juga tahu konsep bisnis yang mau kita jalanin apa dan mereka bisa berproses bersama-bersama kita. Jadi, gunanya bisnis plan itu cukup banyak. Bukan hanya sekedar notes yang digunakan oleh seorang entrepreneur-nya aja. Nggak. Tapi, dia juga berguna untuk guideline buat orang lain yang mau join ke bisnisnya kita atau mau bergabung dengan bisnisnya kita. Kemudian, gimana sih? Ini pertanyaannya biasanya. Yang sering ditanyakan oleh orang. Terus, gimana cara buat bisnis plan itu? Apa yang harus dilakukan? Step apa yang harus dilakukan pertama kali? Di sini saya mau sharing ke teman-teman. Mungkin ini adalah part dari apa yang mungkin saya sudah pernah lakukan. Ketika kita mau berbisnis, bisnis plan memang harus dibuat. Tapi sebelum bisnis plan atau visually bisnis plan-nya harus dibuat, yang penting dalam berbisnis itu coba cari inspirasinya dulu deh. Cari dulu. Kita mau bisnis apa? Mau bisnis makanan atau jasa atau barang-barang lain yang mau kita bisniskan. Apa dulu konsepnya? Cari inspirasi sebanyak mungkin. Inspirasinya bisa datang dari mana? Bisa datang dari manapun. Sekarang, kalau zamannya anak-anak milenial mungkin ya, nggak mungkin, nggak kenal sama namanya gadget. Informasi sangat gampang didapatkan. Coba browsing aja sebanyak mungkin dari gadget kalian. Apa yang lagi hype, apa yang lagi kekinian, apa yang lagi mau booming, apa yang lagi disukai orang-orang, itu bisa jadi opportunity untuk dibisniskan. Jadi, langkah pertama sebelum kalian menuliskan di plan tersebut adalah cari inspirasi sebanyak mungkin. Itu langkah pertama. Setelah kalian mencari banyak inspirasi, kalian tentukan dulu hal apa yang mau kalian bisniskan. Tadi di sini sudah punya ya, planningnya ada yang food and beverage, kemudian ada yang mau jual, tadi mungkin dari segi artnya, kalau nggak salah saya dengar, ada yang mau jual gantungan kunci dan sebagainya. Itu adalah bisnis yang mau kalian planningkan. Setelah kalian tentukan, pastinya kita mulai masuk ke dalam penulisan bisnis plan. Makanya, kata kunci kedua di sini adalah tuliskan detail konsepnya. Jadi, sebuah bisnis itu pasti punya konsep yang mana di dalamnya itu banyak sekali detailnya yang harus teman-teman pikirkan dan pertimbangkan. Kemudian, setelah dituliskan detail konsepnya, yang sering terlewatkan bagi seorang entrepreneur itu adalah brainstorming. Di sini saya mau tanya dulu ke teman-teman, pernah nggak sih dengar kata-kata brainstorming? Pernah? Kalau pernah mungkin kasih ikon aja boleh, atau kasih thumbs juga boleh. Pernah ya dengar kata-kata brainstorming ya, atau angguk-angguk kepala juga boleh, supaya saya tahu. Oke. Oke. Mayoritas semuanya sudah pernah mendengar brainstorming. Gitu ya. Nah, fase ini, atau kata-kata brainstorming ini yang sebenarnya, kegiatan ini itu yang sebenarnya terlewatkan bagi mayoritas entrepreneur. Karena apa? Biasanya, seorang entrepreneur, atau mungkin yang masih benar-benar mau mencoba menjadi seorang entrepreneur, dia itu ragu. Takut kalau brainstorming itu malah membuat, diduplikat bisnisnya dia. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Seorang entrepreneur itu butuh insight dari orang lain, atau butuh wawasan dari orang lain. Sehingga kegiatan brainstorming itu adalah kuncinya sebenarnya. Brainstorming itu adalah memperluas atau menambahkan insight kalian dari masukan-masukan orang lain. Kalian boleh berdiskusi dengan orang lain untuk memperkaya konsep yang kalian sudah buat. Tetapi, dalam kegiatan brainstorming ini, teman-teman harus benar-benar paham dulu. Value bisnisnya atau core bisnisnya kalian itu apa sih? Nah, itu yang jangan di-sharingkan secara detail kepada orang lain. Jadi, ketika fase brainstorming, teman-teman boleh bertanya apapun ke orang lain. Boleh bertanya masukan, kritik saran dari orang lain untuk memperkaya konsep bisnisnya. Jadi, jangan lupa ketika kalian membuat sebuah B-Plan, setelah B-Plan-nya dituliskan secara detail, kalian boleh melakukan brainstorming untuk menambahkan insight baru ke dalam bisnis plan kalian. Setelah brainstorming terlewati, pasti butuh yang namanya revisi. Karena kalian sudah punya insight baru dari orang-orang sekitar, mungkin orang sekitar itulah yang nantinya bisa jadi prospek buyer kalian atau bisa jadi konsumen kalian. Jadi, setelah kalian brainstorming, kalian harus merevisi B-Plan-nya. Itu ya. Nah, sekarang saya mau sharing kira-kira apa sih yang harus dituliskan ke dalam B-Plan itu. Supaya teman-teman punya gambaran ya. Nah, kalau di sini saya mungkin akan kasih poin-poin besarnya, tapi nanti teman-teman bisa dengarkan video dan lihat videonya dari Kak Eja, perihal detail di dalamnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara guideline besarnya di dalam bisnis plan itu perlu apa saja, tetapi untuk pemahaman lebih detailnya masuk ke poin-poinnya, misalnya poin 1, 2, 3, 4, dan 5, teman-teman nanti bisa melihat detailnya di videonya Kak Eja. Jadi, sebuah bisnis plan itu yang pertama pasti harus menjelaskan tentang konsep bisnisnya. Jadi, bisnisnya dia apa, jalan di bidang apa, kemudian visi-misinya yang kalian setting di awal itu apa, itu harus dijabarkan di situ. Jadi, konsep bisnisnya dijabarkan di paling awal. Yang kedua, harus menjelaskan juga mengenai latar belakang. Kenapa sih kok milih konsep bisnis itu? Makanya tadi kalau teman-teman masih ingat di slide sebelumnya, saya minta teman-teman cari inspirasi, kan? Nah, di poin itulah, dicari inspirasi itulah yang teman-teman bisa tuliskan di bagian latar belakang. Karena di bagian latar belakang ini menjelaskan mengenai alasan atau pertimbangan teman-teman dalam memilih konsep bisnis itu. Di situ perlu disertai juga dengan data-data pendukung. Dalam kata ketika kita mengeluarkan sebuah pendapat, kita harus punya reason-nya kenapa. Oleh karena itu, data pendukung itulah yang menjadi reason kita menuliskan latar belakang itu. Kemudian di bagian yang ketiga, di dalam bisnis plan itu harus menyertakan detail konsepnya. Contoh ya, kalau dalam bidang F&B, harus menuliskan kira-kira value-nya apa dari produknya kalian atau value dari bisnisnya kalian itu apa. Kemudian food beverage pasti punya menu. Menu yang kalian tawarkan itu apa saja sih variannya. Kemudian kalau bisnisnya memilih bisnis yang sudah punya tenaga kerja, pasti harus didetailkan juga perihal tenaga kerjanya. Kalau yang tidak punya tenaga kerja, bagaimana bu, kak, pak? Yang didetailkan apa resourcenya? Kalian dapat bahan-bahan untuk menu itu dari mana? Supplier kalian siapa? Distributor kalian siapa? Itu yang perlu kalian tuliskan dalam detail konsep. Selanjutnya dalam detail konsep juga perlu. Management kalian yang mau kalian lakukan di dalam bisnis itu seperti apa? Baik dari sistem penjualannya, sistem pembeliannya, hubungan dengan konsumennya, itu kalian perlu detailkan dari bisnis kalian tersebut. Selain itu, ada juga desain, logo, lokasi, harga, target market, marketing, dan lain sebagainya yang tercakup dalam konsep bisnis kalian itu harus didetailkan. Oleh karena itu, poin ketiga ini adalah core-nya dalam sebuah bisnis plan. Jadi, ketika kalian mau membuat bisnis plan yang sangat-sangat menarik atau sangat-sangat interaktif, itu yang menjadi poin fokus bagi orang-orang yang nanti entah itu jadi partner kalian atau investor, biasanya yang lebih dilihat adalah poin ketiga. Detail konsepnya kalian itu seperti apa sih? Jadi, poin ketiga ini kenapa saya kasih paling besar space-nya? Ya, karena itu adalah istilahnya prima donanya dalam bisnis plan-nya. Kemudian yang keempat, kalian juga perlu menganalisa resikonya. Jadi, saya kalau flashback lagi, di awal, entrepreneur itu harus calculate risk taker. Jadi, kalian juga perlu menuliskan dalam bisnis plan, analisa resiko dari kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Atau analisa resiko dari bisnis-bisnis atau konsep bisnis yang kalian sudah tentukan. Kemudian yang kelima, di sini itu bisnis plan. Itu enggak hanya jangka pendek ya, teman-teman. Karena ini merupakan guideline, makanya di dalam bisnis plan perlu proyeksi masa depan juga. Nah, proyeksi masa depan ini apa, Tokak? Kok proyeksi masa depan? Yang dimaksud dengan proyeksi masa depan ini adalah perhitungan secara keuangan. Kira-kira ketika kalian start bisnis ini, harapan kalian bisnis ini bisa profit dalam waktu berapa lama sih? Bisa balik modal itu berapa lama sih? Itu secara keuangan. Kemudian secara konsep bisnis. Kalau goals-nya saya yang pertama sudah tercapai, goals kedua saya apa sih? Karena sebagai seorang entrepreneur, dia enggak pernah mau stop di satu titik, teman-teman. Dia akan mau mengembangkan bisnisnya lagi supaya tambah semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Oleh karena itu, di poin kelima, teman-teman harus menuliskan proyeksi masa depan untuk bisnisnya, teman-teman, dalam bisnis plan. Kemudian, teman-teman ketika menuliskan dalam bisnis plan ini, lakukanlah brainstorming. Ketika kalian merasa, duh apa ya yang harus saya tuliskan, lakukanlah brainstorming. Brandstorming paling gampang adalah dengan anggota kelompok kalian. Kalau bisnisnya ini sudah berkelompok, lakukan diskusi kelompok. Tapi kalau misalnya dilakukan secara individu, coba tanya orang-orang di sekitar kalian. Kira-kira kalau konsepnya seperti ini, itu sudah bagus apa belum ya? Perlu ditambahin apa ya? Coba tanya kritik dan saran dari orang-orang di sekitar kalian. Tujuannya buat apa? Balik lagi. Untuk memperkaya konsep bisnis kalian supaya lebih matang lagi konsep bisnisnya. Karena terkadang itu seorang pebisnis itu miss dalam berpikir. Ada sesuatu yang tiba-tiba itu seharusnya penting, itu yang malah tidak kepikirkan. Tetapi ketika dia melakukan brainstorming, dia bisa menemukan hal itu dari orang lain. Secara tidak langsung ketika ngobrol-ngobrol, oh iya ya, kayaknya konsep bisnis kok bagus nih kalau ditambahin ini. Jadi ketika sudah men-setting lima poin ini, lakukan brainstorming, kemudian revisilah lagi. Oke? Nah, yang terakhir, saya mau sharing ke teman-teman di sini adalah seorang entrepreneur dalam bidang food and beverage itu, dia, balik lagi ya, kunci tipsnya adalah dia harus selalu kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif itu artinya apa? Ya, dia harus mencoba sesuatu yang baru. Berani mencoba, berani mencari sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah harus punya motivasi yang jelas dan harus fokus. Yang ketiga, dia harus punya perhitungan yang tepat dan terukur. Calculatory stacker. Kemudian bertarget dan disiplin itu juga merupakan kunci utama sebagai seorang entrepreneur yang baik. Dan yang terakhir, apalagi kalau misalnya kita berbicara dalam bidang F&B, dia itu harus up to date. Karena makanan ataupun selera, tren itu tuh pasti berkembang. Jadi, bagi teman-teman yang join atau mau menjadi seorang entrepreneur dalam bidang F&B terutama, teman-teman harus up to date. Kemudian, di sini saya dititipin sama Kak Eja tips and tricks-nya buat teman-teman selain dari lima hal ini. Kak Eja bilang bahwa seorang entrepreneur itu harus punya mimpi yang besar. Apalagi bidang F&B ya, kita harus punya mimpi yang besar. Pokoknya jadi seorang entrepreneur harus punya mimpi yang besar. Ketika kalian punya mimpi yang besar, itu adalah gereget atau niatnya itu pasti membara. Jadi, harus punya mimpi yang besar dulu, pasti kalian menjadi seorang entrepreneur yang baik. Kemudian yang kedua harus differentiate. Jadi, kalian harus berbeda, berani beda. Dan yang ketiga harus work hard. Run the extra miles. Jadi, ketika kita berbisnis F&B terutama, kita nggak boleh istilahnya males-malesan. Oh iya, hari ini libur dah. Ya, berarti bisnis saya juga libur. Itu nggak bisa, teman-teman. Apalagi dalam bidang F&B. Entrepreneur dalam bidang F&B, hari libur itu malah peluang mereka untuk mendapatkan income yang lebih besar. Jadi, ketika menjadi seorang entrepreneur, apalagi lebih spesifik ke bidang F&B, teman-teman harus work hard. Harus bekerja lebih keras lagi. Terus kerjanya itu harus extra miles. Nggak boleh hanya sekedar, oh yaudah, targetnya udah tercukupi kok. Waktunya masih panjang sih, tapi sudah goal target kok. Yaudah, saya leha-leha atau saya nyantai-nyantai. Nggak bisa. Harus extra miles kerjanya. So far itu aja yang aku mau sharingin hari ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin mau berdiskusi, boleh. Nanti saya dan Kak Eca akan bantu jawab pertanyaannya, teman-teman. Silahkan. Thank you, Kak Ivana, atas informasinya sangat-sangat berlampat sekali. Ayo, teman-teman, silahkan. Jika ada yang mau bertanya, langsung nih, langsung dijawab oleh praktisinya. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang mau bertanya, mungkin di mic atau di video, bisa menuliskan pertanyaannya di ruang chat ya. Nanti akan Kakak bacakan. Sama-sama. Tapi sebelum itu, mungkin mereka nih pada balon malu nih, Kak. Kita pancing dulu nih. Mungkin dari saya, sejarah pribadi, lu ingin bertanya nih. Seputar apa? Seputar entrepreneur di bidang food and beverage. Nah, ini kan di era sekarang ini kan lagi pandemi, Kak ya. Kita juga agak-agak susah mau hang out bareng teman di luar, di cafe, mungkin yang mudah biasa. Nah, kira-kira nih, bagaimana sih kita sebagai pebisnis gitu melihat tuh? Melihat ruang kesempatan itu tuh untuk kita, wah, kita bisa masuk nih, kita bisa jual makanan online. Nah, itu gimana tuh? Menurut pandangan Kakak sendiri, gimana kita melihat peluang-peluang tersebut yang terjadi ketika di luar ya, di luar keadaan ini, gimana sih gitu? Bisa kasih tips-tipsnya juga mungkin ke teman-teman yang ada di sini ya. Silahkan, Kak. Mungkin Kak Eca bisa bantu jawab dulu mungkin? Oke, halo teman-teman. Terima kasih. Ternyata ini saya info aja udah sampai situ bondo. Ternyata memang keadaannya tidak memungkinkan untuk presentasi. Jadi, terima kasih buat Kak Nana sudah bantu. Oke, untuk menjawab, karena kebetulan kan saya juga running sebuah restoran di Surabaya. Kalau mungkin teman-teman lagi mampir ke Surabaya, boleh mampir ya. Supaya bisa tahu. Namanya apa nih, Kak? Namanya Punya Nyonya Anina. Nah, memang saya sendiri sudah punya beberapa pengalaman sih terkait dengan gimana kita beradaptasi sebagai seorang pelaku bisnis saat pandemi gitu. Nah, menanggapi pertanyaan dari Kak, sorry, Kak siapa tadi ya? Kak Alvin. Kita belum berkenalan di awal tadi. Iya, belum. Kak siapa? Kak Alvin, Kak. Oke, Kak Alvin. Tadi pertanyaannya menarik sekali. Kak Alvin sempat tanya tentang gimana kita bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini kalau mau ikutin peluang apa yang mungkin bisa saja datang gitu ya. Sebenarnya pesan saya sih, tips and trick-nya, kita nyari peluang itu sangat baik sebenarnya. Ketika pandemi, apa nih yang bisa dijual? Kira-kira di rumah, nganggur, kan banyak tuh yang sekarang tiba-tiba nganggur di rumah, terus akhirnya jualan gitu ya. Udah kayak, kayaknya hampir semua deh, orang udah kayak gitu kan. Terus ada lagi baru mungkin justice lah apa, macem-macem kan. Itu kan salah satu bentuk menanggapi peluang yang ada kan. Nah, menurut saya sih sebenarnya itu tidak ada salahnya sama sekali. Malah baik, karena kita bisa menemukan peluang dari gap atau masalah yang ada kan. Cuman, pesan saya sih, jangan sampai kita itu jadi latah. Dalam arti, oke si A ini buat ini gitu ya. Misalkan yang lalu itu ada Korean garlic cheese bread atau apa itu namanya. kemudian oke lagi in, terus latah. Jadi teman-temannya tuh buat itu, Korean garlic cheese bread misalnya. B, C, D, E gitu, semua produknya. Jadi monoton dan tidak variatif. Menurut aku sih itu tips pertama. Kedua, kita sebagai pelaku usaha sebaiknya adaptif gitu loh. Kayak fleksibel. Dalam arti, oke nih, misalkan di Surabaya sempat ada PSBB selama dua minggu yang pertama. Terus kan dilanjutkan, apa tuh PPKM, kalau nggak salah namanya ya. Nah, di kali pertama itu, ketakutan orang kan sudah mulai tinggi tuh. COVID sudah mulai tinggi, terus PSBB, nggak bisa ngapa-ngapain, takut udah pada nyetok makanan frozen, dan lain sebagainya kan. Nah, kita sebagai pelaku usaha itu benar-benar harus seadaptif itu. Cepat geraknya, cepat taunya, seperti yang dikatakan sama Kak Nana tadi, up to date. Gitu sih. Wah, luar biasa sekali ya. Memang informasinya sangat bermanfaat sekali. Oke, kemudian teman-teman sudah bisa ya menangkap apa yang dijelaskan oleh KHC tadi. Semoga benar-benar bisa nih ditangkap secara baik ya. Kalau mungkin ada yang masih bingung, boleh nih bertanya langsung ke KHC ya. Silakan, atau ke Kak Ivana juga boleh. Silakan teman-teman. Ya, mungkin tadi saya nambahin dikit dari pernyataannya KHC ya. Boleh, boleh. Jadi, masalah pandemi ini kan memang bermasalah buat semua sektor usaha. Nggak cuma buat FNB doang kan ya. Tapi yang tadi dikatakan KHC tadi, kita harus adaptifnya secara cepat gitu. Dan kita nggak boleh latah. Tadi kan Kak Eca bilang gitu ya. Nah, dalam FNB memang kita itu agak kesusahan. Pasti istilah latah itu beda tipis gitu ya. Karena produknya yang dijual ya pasti mirip-mirip. Tetapi, teman-teman boleh menerapkan kalau bahasa gampangnya yang sering diingat oleh mahasiswa itu adalah ATM kalau dalam bidang FNB. Amati, tiru, tapi harus ada modifikasi. Jadi, kalian boleh melihat bisnis orang lain yang berprospek itu apa. Kalian boleh tiru itu. Tetapi, kalian nggak boleh sama persis dengan apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Karena peluangnya itu pasti lebih kecil gitu. Karena mereka sudah jalan duluan sedangkan kalian hanya ngikut di belakang. Makanya perlu M-nya tadi. Setelah amati, tiru, boleh ditiru, tapi harus dimodifikasi. Nah, modifikasi inilah yang harus disesuaikan dengan konsep bisnis yang kalian sudah buat di awal. Ciri khasnya kalian itu apa sih? Nah, itu yang harus ditambahkan ke dalam modifikasi tersebut. Jadi, kalau pandemi gini yang Surabaya, memang tadi K.I.J. sempat sounding for food. Banyak orang yang minta frozen food. Karena dia takut untuk mungkin makan di luar. Tapi untuk saat-saat ini, karena situasi sudah cenderung membaik, kita melihat ada progres perbaikan, makanya orang sudah mulai berani keluar. Tapi mayoritas masih cukup banyak yang skeptis dan masih cukup banyak yang pingin di rumah saja. Jadi, memang kalau di Surabaya sendiri, masalah frozen food, kemudian untuk buka PO, itu adalah yang banyak dilakukan oleh para usaha pengusaha F&B di Surabaya. Nah, supaya income-nya juga tetap bisa sesuai dengan apa yang sebelum pandemi, kuncinya hanya satu, kalian harus punya niat dan konsistensi yang jelas. Jadi, kalau mau buka PO, ya kalian harus buka PO yang konsisten. Jangan karena yaudahlah WF kan atau di rumah aja kan, ya hari ini buka, besok tutup, hari ini buka, besok tutup, nggak bisa. Harus konsisten. Bahkan ada seorang pengusaha di Surabaya, brand-nya sudah cukup terkenal ya, jadi brand ini sudah cukup besar, kemudian kena pandemi ini juga dia kena masalah, omsetnya sangat-sangat turun. Yang dia lakukan apa? Dia menjual frozen food. Tetapi, dia open PO-nya itu tiap hari. Tiap hari dia bisa jual 100 packs untuk produknya dia. Yang mana 100 packs itu mungkin dibandingkan sebelumnya, sebelum pandemi, omset hariannya dia memang lebih sedikit. Tapi karena kuncinya tadi, konsisten. Tiap hari dia buka 100 packs, 100 packs, 100 packs. Omset bulanannya dia bahkan bisa melebihi sebelum pandemi. Karena dia konsisten. Dan dia punya fokus yang atau niat goal target yang jelas. Jadi, teman-teman, di sini ketika pandemi ini jangan malah wah, nggak bisa bisnis dong, malah seret gitu. Karena orang daya belinya juga turun. Nggak. Itu adalah peluang. Asalkan teman-teman bisa melihat dari sisi yang lainnya. Jadi, coba cari posisi cara pandang yang lain dibandingin orang-orang yang pada umumnya memandang COVID ini adalah sebuah dilema besar-besaran. Padahal COVID ini malah menjadi peluang bagi kita yang mau melihat dari perspektif yang lain. Gitu. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oh iya, Kak Eca? Gimana Kak Eca? Kak Eca mungkin mau menanggap ini. Jadi, menarik ini perbincangan ya. Kalau misalnya saya masih ada waktu nih buat boleh nambahin ya. Boleh, Kak. Sama satu lagi hal terpenting yang baru saya ingat. Selama misalkan kita di apa namanya diterpa dengan cobaan seperti ini ya, pandemi gitu. jangan sampai teman-teman ini istilahnya kayak mengorbankan yang tadi sempat Kak Nana bilang bahwa core-nya paling intinya adalah kita harus tahu dulu nih kita itu ingin kerjain apa sih sebenarnya. Bisnisnya itu konsepnya seperti apa? Kita mau bisnis apa? Jangan pernah sampai ngorbanin konsep bisnis kita hanya untuk bertahan istilahnya ya. Jadi, misalkan teman-teman sudah punya restoran bergerak nih di bidang apa nih? Western food misalkan gitu ya. Terus tiba-tiba karena pandemi teman-teman jadi menghalalkan segala cara untuk jualan apa aja yang penting kita punya duit gitu ya. Jadi, istilahnya baru-baru ketika pandemi awal itu aku sering banget nemuin misalkan ada satu restoran yang tiba-tiba jualan masker, jualan hand sanitizer, jualan apapun frozen food, tiba-tiba jualan apa itu namanya sosis kiloan atau macam-macam. Semua dijual di restorannya gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Jadi, istilahnya teman-teman itu ngorbanin konsep utamanya, core value-nya teman-teman gitu untuk bertahan. Jadi, dicari caranya yang lain, salah satunya yang paling saya saranin sih sebenarnya itu konsistensi. Kalau misalnya kita mau buka PO, buka apa, kita konsisten, dijalanin terus gitu. Jangan ada nggak-nggak angin-anginan, kayak gitu. Itu penting sih menurutku. terima kasih. Oke, baik. Thank you, Kak Eca, atas informasinya. Tambah informasinya ya, tentunya sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita. Kemudian kan, tadi juga saya sempat baca-baca nih sedikit di internet nih, ada soal Kak Eca juga nih. Jadi, ada salah satu dari media, ini juga menyebutkan sempat jual campers unique ya. Jadi ya, di masa pandemi itu itu seperti apa sih gak? Maksudnya, di bidang usaha kulinernya yang Kakak bangun sendiri itu, kita pengen tahu nih sedikit nih, ceritanya. Jadi, itu kan juga maksudnya sinkronasi dengan yang tadi ya, dengan hal yang disampaikan juga dengan Kak Ipana juga seperti itu. Jadi, kita bisa melihat kesempatan-kesempatan pada saat memang kondisi berbeda gitu. Silahkan. Iya. Oke, kalau boleh cerita itu sebenarnya hampers itu salah satu pengembangan produk dari punya-nya Anina sendiri kan, yang biasanya kita jual retail maksudnya langsung mengandalkan orang dine-in karena kita kan biasanya itu ya, casual dining gitu loh, restoran. Tetapi, waktu pandemi kan sangat amatnya drop, jatuh gitu. Bahkan, apa namanya, omisatnya bisa cuma sampai 30% dulu itu. Jadi, waktu awal sekitar bulan Maret sampai April, ya kita putar otak gimana caranya supaya yang penting sih sebenarnya pekerjanya tetap bertahan, gak ada yang di PHK, semua tetap punya kerjaan istilahnya. Kemudian, cash flow-nya tetap ada walaupun ya pasti profitnya mengecil, tapi kan yang penting ada arus cash yang masuk gitu loh, tetap ada, perputaran uangnya. Jadi, pada saat itu sih, yang kita keluarkan produk baru, yaitu hampers, yang mana masih berhubungan sekali dengan konsep restoran yang kita bawakan gitu. Waktu itu, hampers, sorry, ini lagi, ini main go-kart ini. Waktu, awal bulan Maret sampai April itu, kita buat hampers, tapi hampers-nya ini agak sedikit berbeda gitu. Nah, ini mungkin nyambung-nyambung sedikit sama yang tadi Kak Nana sampaikan ya, diferensiasi itu. Biasanya hampers itu kan parcel, parcel lebaran kalau teman-teman tahu. Lebaran, terus Natal, biasanya kan apa mama kalian kan ngirim-ngirim hampers gitu ya ke teman atau dapat dari teman, kolega, rekan bisnis gitu kan. Biasanya itu apa sih? Apa produk yang biasa banget dikirim itu apa? Ini teman-teman tahu gak? Punya pendapat gak? Biasanya itu paling sering apa sih parcel gitu? Ada? Mungkin kue-kue kering kali ya. Kue kering. Terus minuman-minuman. Minuman. Betul. Yang mungkin jawabannya yang paling umum sih pasti kue kering ya. Manis gitu loh. Yang bisa bertahan lama. Nah, akhirnya kita bawa dari istilahnya demand dari orang-orang bahwa ya parcel lebaran itu monoton gitu loh. Isinya cuma kue kering, kue kering, pokoknya manis-manis aja karena memang mereka tahan lama. Akhirnya kita develop lagi, apa kira-kira produk yang menarik, unik, berbeda, tapi tetap sesuai pada tujuannya. Yaitu parcel lebaran itu harus punya shelf life yang lama gitu loh. Bisa disimpen istilahnya produknya. Akhirnya kita keluarkan produk-produk yang memang bertahan lama, tapi nggak cuma manis aja, tapi sivery, asin gitu. Terus, sifatnya itu staple. Artinya, bisa dimakan setiap hari kapan saja. Nggak mesti ada occasion tertentu gitu loh. Misalkan di rumah cuma ada tempatan cuma ada nasi putih nih. Yaudah, kita bisa makan nasi putih sama serundeng dan empal geprek yang istilahnya bisa bertahan lama, bisa ditaruh di meja makan, sebulan itu masih tetap bisa kemakan. Ibaratnya kayak abon gitu loh teman-teman. Jadi abon kalau teman-teman lagi nggak ada makanan di rumah kan bisa tuh nasi putih diaduk aja sama abon. Kan udah bisa dimakan kan. Nah, waktu itu akhirnya hampersnya itu isinya sambal serai, empal geprek, terus serundeng daging yang mana itu kalau dijadiin satu sebenarnya sudah jadi paket komplit waktu teman-teman di rumah nggak ada makanan gitu. Gitu sih. Terus secara konsep secara konsep waktu itu kita kemas sebagai istilahnya kotak dan kantong piknik gitu. Dalam arti walaupun di masa pandemi ini teman-teman masih bisa piknik loh bersama keluarga yaudah lebaran aja di rumah gitu loh. Ini udah aku siapin ada satu paket teman-teman bisa makan berenang, bergelapan, bersepuluh masih tetap bisa gitu loh dirayakan untuk lebaran di rumah gitu. Waktu itu. Wah menarik sekali ya. Berarti memang sepertinya dalam bisnis itu berarti kita bukan dipaksa ya. Artiannya begini. Dalam keadaan yang berbeda mungkin tidak seperti biasa kita bisa mengeluarkan ide-ide kreatif ya. Mungkin bisa kita kembangkan lagi usaha kita yang sudah berjalan atau mungkin kita ada perkembangan dari produk-produk yang sudah disampaikan oleh Kai Ivana tadi mungkin bisa menjalani konsep ATM ya. Amati, tiru, dan juga modifikasi. Karena seperti yang kita tahu juga di pasaran juga itu bahkan bisa dibilang lebih kurang banyaknya produk yang original itu sedikit sekali. Karena kalau kita ngomong soal makanan nih apalagi nih sangat-sangat luas sekali ya Kak ya. Kayak misalkan aja ada orang misalkan 100 orang nih buka usaha burger. Nah, cuman isiannya nih mungkin berbeda. Ada burger tempe, ada burger yang isinya macam-macam seperti itu kan. Itu adalah bentuk dari konsep ATM itu tadi. Nah, kemudian nih kayaknya terlintas lagi nih di pertanyaan mungkin teman-teman juga ingin bertanya ini cuma malu gitu ya. Mungkin bisa nanti diketik di kolom chat. ini mungkin pertanyaan terakhir juga untuk mengutip sesi coaching clinic kita di sore hari ini Kak ya. Nah, mungkin ada teman-teman juga nih pebisnis-pebisnis muda nih gitu kan yang pengen nih sukses juga kayak KHL. Nah, kemudian nanti ada tips-tipsnya juga. Tapi kan sekarang itu banyak nih Kak untuk anak-anak muda aku mau mulai ini mau mulai itu tapi cuman sebatas ide cuman sebatas ide tapi gak berani nih untuk mulai. Nah, ini gimana nih Kak? Maksudnya saya juga setuju nih sama hashtag-nya salah satu toko online juga itu mulai aja dulu. Nah, itu tuh. Nah, gimana nih Kak Eca? Mungkin bisa sampaikan sama teman-teman juga ya untuk tipsnya. Gimana kita caranya memulai gitu suatu bisnis dari yang kecil dulu mungkin. Silahkan Kak Eca. Oke, itu hashtag-nya bisa dipakai Kak Alvin itu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Oke. Memang itu sebenarnya mungkin jawabannya itu kalau disingkat disum up kayak gitu. Mulai aja dulu. Karena dimanapun itu pasti ada keraguan sih. Dalam arti gak cuman apa namanya jalanin bisnis aja. Tapi kan di semua aspek dalam hidup sebenarnya penuh dengan keraguan loh. Gitu loh. Kayak ibarat milih pacar gitu ya. Itu juga sama aja. Di awal kita PDKT deketin misalkan kalau cek kan dideketin sama orang itu ada kayak keraguan pasti. Ini orang ini gimana ya? Baik apa enggak ya? Bisa lama apa enggak ya? Atau ini orangnya gimana ya? Itu kan salah satu bentuk keraguan. Cuman ya kalau misalkan gak dicoba gimana gitu bisa tahu gitu kan. Nah cuman sebelum apa namanya sebelum kita mencoba ibaratnya kalau cewek dideketin sama orang harus ada strateginya gitu loh. Jangan asal coba pokoknya jos gitu gak rewel gitu kan. Jangan juga. Nanti akhirnya kan juga resiko pada diri sendiri gitu kan. Itu kalau bisa dianalogikan dengan pacar-pacaran ini ya. Cuman jawabannya sih sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan kita gak mulai aja dulu gak mungkin bisa tahu sih sebenarnya. Nah kalau misalkan saya mau tambahkan nanti pada realitanya sebenarnya ketika kita sudah jalanin bisnis apalagi saya kan jalaninnya runningnya bisnis F&B berupa restoran. Sebenarnya gini teman-teman apapun yang kalian tidak bisa kerjakan dalam arti bukannya gak mau belajar ya tapi di luar kapasitasnya kalian misalnya kamu gak bisa ini gak bisa ini. Kalau saya sebenarnya jujur aja IT dan finance sebenarnya pokoknya yang berhubungan dengan high techy-techy itu saya gak bisa bahkan pakai Zoom ini saya agak kudet gitu loh kadang-kadang pokoknya yang berhubungan dengan IT dan finance sebenarnya saya ini out of my capacity gitu loh tapi pada nyatanya tenang aja gitu gak semua dalam bisnismu nanti harus dikerjakan itu semua ada di tanganmu kita bisa cari partner kita bisa hire orang itu macam-macam gitu bentuknya jadi sebenarnya ketika kita mau buka bisnis yang penting kita sudah ada bekalnya dulu gitu loh kita tahu apa yang kita mau kerjain itu aja sih yang penting setelah itu harus dicoba baru tahu hasilnya gimana gitu sih oke nih Kak Eja terima kasih ya nah ini baru ada pertanyaan nih Kak baru ada dua pertanyaan nih mungkin dari teman-teman malu-malu juga untuk bertanya ini ada dari Ananda Brandon sepertinya ingin bertanya ya karena dari tadi sudah kakak lihat juga ini sudah angkat tangan ya oke boleh Ananda Brandon silahkan saya punya dua pertanyaan soal aktivitas krisis partnership ini pertanyaan pertama saya adalah itu kan kita harus kumpul video soal grup kita soal perusahaan kita kumpulnya itu waktu itu sudah dikasih tahu dimana kayak ada aplikasi atau apa dimana kita bisa kumpul video-video soal perusahaan kita tapi saya kurang dapat informasi aplikasi atau website ini namanya apa oke oh ini untuk teknis lombanya ini mungkin untuk teknis lombanya nanti akan saya akan kami berikan jawabannya nanti melalui via WhatsApp oke mungkin pertanyaan kedua berkaitan Brandon dengan materi kita di sore hari ini pertanyaan kedua sih juga untuk kids partnership baginya ada hubungannya oke oke baik nanti akan akan kakak jelaskan ya secara ruangca nanti pribadi ke Brandon ya soal teknisnya terima kasih atas pertanyaannya Brandon nanti akan segera dijawab oleh admin dari salah satu yang bergabung juga disini ya baik mungkin ini ada lagi nih pertanyaan nih dari salah satu admin juga nih kak mungkin pertanyaan terakhir nih siang kak Eca mau bertanya apabila kita baru merintis usaha di bidang makanan kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan sebagai pengusaha yang baru merintis ini pertanyaannya gak kalah serun silahkan kak Eca mungkin jawabannya oke kalau baru merintis usaha kiat-kiat apa saja yang harus itu ini ya jadi saya baca di chat itu untuk ini jawabannya sebenarnya nanti di video yang saya share mungkin ini nanti ada grupnya gak kak ya ada grupnya mungkin bisa dikirimkan saja nanti linknya video-nya dari mana kak dari youtube ya saya bisa nanti saya upload dari youtube atau dari drive ya soal sebetulnya sebelum saya pergi ke Bali ini saya siapin satu video tapi rada lama jadi kurang memungkinkan kayaknya kalau misalkan saya harus share di jalan kayak gini jadi disitu nanti sebenarnya sudah lengkap sekali sih saya ceritakan dari awal mungkin ada sembilan poin yang lebih mem-breakdown lagi apa yang dikatakan sama apa yang dijelaskan sama ke anak-anak tadi itu mungkin sangat amat bisa menjawab pertanyaan ini sih terutama untuk apa saja yang harus disiapkan sebelum teman-teman mau buka bisnis sebenarnya menurut aku di review itu nanti ada sembilan poin teman-teman sembilan poin ini sudah sangat amat mewakili cuman disclaimer di awal jangan sampai teman-teman menganggap ketika teman-teman buat bisnis plan yang sudah selengkap apa yang kak Eca bilang apa yang kak Nana jelaskan itu bisnisnya pasti berhasil gitu enggak juga jawabannya tetapi dengan itu saya bisa bilang bahwa teman-teman kalau bisa ngerjain di plan-nya sesuai dengan bisnis yang mau teman-teman jalanin itu sama dengan teman-teman itu sudah kenal betul dirimu seperti apa maksudnya apa yang mau kalian jalanin teman-teman udah kenal gitu loh jadi istilahnya rintangan-rintangan atau halangan yang nanti mungkin ada itu bisa diminimalisir dengan plan ini rencana yang tersusun dengan baik jadi bukan berarti di plan ini membuat bisnis teman kalau kita bikin bisnis sorry kalau kita mau jalanin bisnis maka buatlah bi-plan supaya berhasil enggak kayak gitu ya teman-teman jangan menganggap seperti itu itu salah besar karena sekarang juga papa mama kita dulu mana ada gitu yang buat bisnis plan tapi berhasil-berhasil aja usahanya jadi ini sebagai referensi dan wadah buat teman-teman belajar aja mungkin untuk mamar mudah kaya iya betul kalau pun nanti dari apa yang saya sampaikan atau sampaikan kalian merasa ini kurang deh masih banyak yang belum lengkap wah itu hebat sekali teman-teman bisa googling itu kan temenmu sekarang google kan jadi ya misalkan nanya financial report itu cara formatnya seperti apa itu istilahnya kalau mau kita bahas kan berbulan-bulan kita harus belajar coba googling aja pasti ketemu banyak banget template, format, dan lain sebagainya itu cuma sebagai basic elemen yang perlu teman-teman tahu untuk rencana aja itu sih nanti bisa dijawab melalui teman-teman baca video eh, lihat video siap mungkin nanti bisa di-share kaya untuk linknya nanti teman-teman juga bisa menyaksikan sama-sama informasi yang sangat-sangat bermanfaat dari Kak Eca oke Kak Eca, Kak Ipana, dan juga Kak Bobia terima kasih atas waktunya karena kita juga sudah selesai di sesi coaching clinic tadi sore ini terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk ketersediaannya untuk memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk para peserta Kids Burnership 2021 nih karena mereka setelah ini akan berkompetisi nih Kak di ajang festival EPIC 2K21 oke untuk para peserta Kak Kak ingatkan lagi untuk tetap berkompetisi secara smarted dan jujur oke kita tidak boleh menjatuhkan karena memang sebenarnya di era yang baru ini kita direkomendasikan oleh Bapak Presiden juga untuk berkolaborasi sebenarnya bukan untuk berkompetisi tapi it's okay ini adalah media untuk kita sama-sama belajar juga bagaimana sih kita caranya menjadi pebisnis yang baik bagaimana kita bisa memulai bisnis plan atau kita mungkin sudah menjalankan bisnis ini banyak-banyak tools yang diberikan dari narasumber kita di hari ini untuk mempermudah kita baik seperti itu saja terima kasih Kak Eca terima kasih Kak Ipana dan juga terima kasih Kak Bobi atas ketersediaannya mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Kak ya nanti jika ada kesempatan nanti bisa berkerja sama lagi dengan baik oke terima kasih teman-teman semuanya terima kasih kalau sama-sama terima kasih juga selamat buat teman-teman semua ya oke Kak thank you Kak hati-hati jalan Kak Aca oke terima kasih terima kasih Kak Kak Nana ya thank you terima kasih atas waktunya Kak thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih